Selamat siang kawan Semika, pada tanggal 30 April tahun 2024 kemarin, telah dilaksanakan penyelarasan kurikulum SMKI Bukartini Semarang dengan beberapa iduka yang ada di kota Semarang. Kegiatan ini merupakan kegiatan penting agar kurikulum yang digunakan sebagai dasar pembelajaran di SMKI Bukartini Semarang sesuai dengan standar industri. Maksud dan tujuan dari penyelarasan kurikulum ini adalah 1. Penyelarasan kurikulum merupakan salah satu langkah untuk menyesuaikan kompetensi yang diajarkan oleh sekolah agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. 2. Memberi gambaran, wawasan kepada para guru, betapa pesatnya perubahan teknologi yang dipakai industri. 3. Mengajak industri menjadi kualiti esuren bagi mutu pendidikan di SMKI Bukartini Semarang. 3. Seperti dulu ya haruslah masuk di sisi ini, dari perhatiannya atau dari sifatnya. Dan sampai di sana nggak dapat, di sekolah nggak dapat, ayo anak-anak. Jadi ya, berendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Suasana dari Sedia Modeste, Sotkos & Modeste. Di sini saya menjadi dudik dari SMKI Bukartini Semarang. Kesan saya terhadap SMKI Bukartini Semarang, yang setelah keliling melihat ruangan, melihat fasilitas, melihat kurikulum. Luar biasa apa yang sudah dihasilkan produk-produknya berkualitas, jahitannya halus-halus, desainnya beranekarakan. Dan ini sebagai bukti bahwa siswa-siswa SMKI Bukartini Semarang sangat kompeten di bidangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Widya Sudarsono dari APE Galega Semarang. Saya sudah kerjasama dengan SMKI Bukartini, anak-anak SMKI Bukartini yang di penempatan PKL di tempat saya. Saya melihat perkembangan SMKI Bukartini ini luar biasa. Dari SMKI yang di Imam Bonjol, sekarang pindah di Sultan Agung ini memang perkembangannya luar biasa. Jangan salah kalau menaruh anak-anak kita ke SMKI Bukartini ini. Karena hasilnya ini saya tadi melihat, hasilnya bagus, perlengkapan prakteknya juga bagus, sudah lengkap. Apalagi sekarang di SMKI Bukartini diajarkan desain sistem 3D cloth ya. Itu semakin bagus lah untuk belajar di sini. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Perkalkan saya Indra Mulana dari aplikasi NEXA, Net Service Provider dan juga Digital Solutions yang ada di Semarang. Dan hari ini kita sedang melaksanakan sinkronisasi kurikulum di era digital 5.4 di SMK, KTM, di Bukartini, Semarang. Nah, kesan-pesan terhadap acara ini kami sangat menyambut dengan positif atas terselahirannya acara kebun. Jika makan, banyak hal yang dapat kita ambil supaya untuk mempersiapkan SDM yang lebih maju, mulai dari ranah SROK dan juga sampai nanti menjadi SDM yang siap bertempur di dunia industri. Dalam acara ini, diharapkan akan menghasilkan SDM yang bukan hanya siap, tapi juga memiliki kelimu-ilmu dasar yang sangat dibutuhkan dalam dunia industri sekalian ini, apalagi sekarang di daerah Divine Coimbo, di mana antara teknologi dan manusia itu selalu berpisah. Selamat siang, saya Indra Mulana, terima kasih. Halo, selamat siang. Saya Ana Yulia Dewa Yanti, Eskom MM, dari PT BLA Indonesia. Saat ini kami diundang oleh SMK KTM, Semarang, dalam kegiatan sinkronisasi penyelarasan kurikulum 2024 dengan dunia industri. Benar sekali kegiatan ini sangat positif untuk dilaksanakan sebab penyelarasan kurikulum ini menjawab gap antara kebutuhan kompetensi SDM yang unggul dengan rekuremen SDM yang dibutuhkan oleh industri. Mudah-mudahan dengan dilaksanakan penyelarasan kurikulum yang bisa relevan dengan kebutuhan dunia industri ini, lebih bisa memperbesar penyerapan SDM lulusan dari SMK Ibu Kartini ini. Terima kasih. Mudah-mudahan penyelarasan kurikulum ini bisa kontinu dilaksanakan sehingga benar-benar bisa menghasilkan bibit-bibit unggul karyawan SDM unggul di Indonesia untuk memenuhi ketercapaian daripada industri yang unggul ditopang oleh SDM yang unggul pula. Terima kasih. Hai, selamat pagi. Saya Heri dari Hotel Kalah Senja Semarang. Kebetulan saya di bidang F&B Culinar ya di situ. Jadi pada kesempatan kali ini kita mereview yang namanya kurikulum dan kita penyelarasan kurikulum dari pendidikan dengan dunia kerja. Tentunya hal ini sangat bagus untuk dilakukan. Apa yang dilakukan di sekolah itu akan kita selanaskan dengan kebutuhan dari industri. Dan ini menjadi satu sinkronisasi. Apa yang akan disampaikan di sekolah ini tentunya sudah mengadopsi dari kepentingan yang diperlukan di industri. Itulah hal-hal yang sangat penting yang dilakukan antara pendidikan dengan industri. Semoga hal ini bisa menjadikan satu keselarasan dalam melakukan satu kerjasama SMK yang bisa. Selamat Cian. Saya Heri Windanis dari Istana Amin. Penyelarasan kurikulum ini sangat penting sekali untuk mempersiapkan anak didik dalam menghadapi dunia kerja. Di mana semua harus dipersiapkan dari dini agar mereka siap mental, siap berkembang, siap maju, siap mengembangkan karir untuk diri mereka sendiri dan tentunya untuk masa depan mereka. SMK Kartini sangat bagus sekali dengan kurikulum yang sudah berjalan. Sangat beradopsi dengan dunia industri khususnya di bidang kuliner. Dengan adanya pembelajaran ini tentunya siswa-siswi dari SMK Kartini mereka akan siap bersaing di dunia pariwisata khususnya di bidang perhotelan maupun di bidang kuliner. Terima kasih selalu maju dan berkembang terus untuk SMK Kartini. Ini senang sekali nih Pak Budar di sekolah di sini. Ini pintar ini. Dari kelas 10 ikut ekstranya ini. Ini berarti ingin sekolah di sini Pak Budar. Ini tak seri mawon. Terus ini sampai dia mau face-to-face bisa? Iya, coba. Sayang. Ini namanya 3D Cloud. 3D Design. Cloud 3D sombernya. Jaring-jaring itu area jalannya, Bu. Iya. Tadi tinggal menjalankan aja kalau Nis. Belum bisa. Tapi dia tidak mau dijalannya. Baru ngerendernya itu. Dari mulai desain dua dimensi kemudian dijalankan simulasinya itu. Kalau sudah digitu kan jangan ditarik-tarik lagi. Kalau sudah digitu kan jangan ditarik-tarik lagi. Itu tinggal. Belum-belum selesai Nis. Tapi pintar-pintar. Percepatan. Itu kalau mau melambatkan ini dinaikkan tangkanya. Jalankan aja sana ya. Coba jalankan lagi. Bajanya soft deh. Tidak apa-apa. Itu waktu kamu render tadi sambil buat tarik-tarik ya? Iya. Malah ini bajunya gitu. Pas saat render jangan ditarik-tarik. Bisa buka nganun Nis. Layout. Print layoutnya. Di jendela ini. Ini ibu. Di polanya bisa kita lihat. Nanti bisa dibeliin juga ini. Ini pola-polanya. Ini. Ini kamu pakai band. Dulu pakai sendiri ya. Itu warna yang biru. Ini. Ada layoutnya sendiri-siri. Ini anak-anak. Di lebih konsentrasi. Ini ada yang menjadi. Hmm. Efeknya terus gitu ya bu. Makanya sekarang para interpener itu. Gak usah mengorotkan mereka menjadi saving. Jadi kita nambah savingnya itu memang dari sini ya. Di jahatnya ya. Jadi. Tapi ini ada pasar. Pasar online-nya kok bu. Pasar digitalnya ada ya. Gitu. Tiga ya. Jadi. Mereka bisa menjual dari produk ini langsung ke pasar internasional. Iya. Kan dia tidak bisa mencikkan modelnya kayak gini. Tapi kan mereka menggambarnya. Mereka bisa menjadi penjahit luar. Iya benar. Tapi dia bisa menjual. Engar waited dan lihat. Mereka bisa menc Kellis.